selamat menikmati ini adalah anggrek retusa yang saya tanam dengan menggunakan tali juk sebagai pengikat media tanamnya ini cara saya menanam anggrek ekor tupai atau anggrek retusa yang simple hanya menggunakan media ini dari mos putih dan tali juk untuk tali juknya bisa menggunakan tali sabut kelapa mosnya juga bisa mos hitam maupun dari sabut kelapa ini ya sebetulnya untuk anggrek retusa itu sangatlah mudah sekali hidup ya dikarenakan tanpa media pun untuk kecuma kita harus menyiramnya setiap hari dan penempatan harus tempat yang sangat eduh dan lagi kalau tidak memakai media untuk anggrek retusa ini lama-lama untuk daunnya itu akan mengecil ya walaupun pada akhirnya untuk akar dari anggrek tersebut bisa tumbuh memanjang tapi kalau tidak menempel pada media atau tidak kita tambah dengan media lain tentunya untuk kebutuhan dari nutrisi untuk anggrek ini akan terkurang jadi pertumbuhannya akan menyusut juga ya oke ini sudah ada dua ya yang ini sudah ada sekitar dua minggu untuk akar yang ini sudah tumbuh ini lagi ini maksud saya adalah akar barunya ini cara lebih praktis ya dan fleksibel lah seandainya ini mau ditempelkan di pohon ditinggal melekatkan saja otomatis akarnya akan menjalar di apa pohon yang kita jadikan tempelannya dan untuk apa media tambahan dari mos putih ini maupun tali tampar dari yang digunakan ini fungsinya juga untuk menyimpan air jadi maksud saya rileks dalam penyiraman maupun pemberian pupuk dan ini adalah cara saya menanamnya ya langkah pertama membersihkan dulu dari akar-akar yang sudah kering yang sekiranya bila dipegang itu apa sudah kopong ya atau dari kulit luar akar itu sudah mengelupas selamat menikmati selamat menikmati saya usahakan dicari yang sejajar ya atau seukuran untuk besaran dari tanaman tersebut supaya tidak kalah ya untuk salah satunya setelah pembersihan selesai dan tersisa dari akar yang masih hijau yang memungkinkan untuk pertumbuhan dari plant tersebut akan cepat baik walaupun untuk akar-akarnya ini dipotong pendek-pendek juga tidak apa-apa sebetulnya untuk mengikatnya usahakan jangan langsung dikumpulin jadi satu kemudian diikat tetap gunakan pola menyilang untuk talinya supaya dari batang anggrek tersebut yang tidak tercampur atau tidak terisi dengan media tanam nanti akan terlihat seperti terpisah itu nanti kedepannya juga bagus ya untuk daunnya tetap akan terlihat seperti melebar atau berbentuk kipas gitu jadi akan tetap terlihat rajin dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 Terserah ya Tidak bagus dengan ukurannya Disesuaikan saja Dengan kesukaan Setelah dipotong Kemudian ujung talinya Cukup diselipkan saja ya Aman kok ini Ya usahakan rapi Untuk ujungnya Biar tidak Ternampak ya Sudah ini saja sudah Cukup saya kira Ini ya penampakannya Kemudian langkah terakhir adalah Memberikan pengait Atau Kawat untuk gantungan Bisa juga menggunakan Tali ya Apabila Tidak ada kawat Pokoknya yang bisa Untuk mengaitkan dari plan ini Di tempat dimana Kita mau menaruhnya Jadi terserah Monggo untuk Ukuran atau modelnya Sesuka saja Oke sudah siap Dan sebelum digantung Alangkah baiknya Untuk Sesuatu yang tidak Pas untuk talinya Bisa dipertulukan Dan bisa Dijak ulang Ini ya Oke kurang lebihnya Saya mohon maaf Bila ada banyak Kekurangan Saya juga Minta maaf ya Sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa